Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menjadi sorotan publik seusai berdebat dengan Menko Palhukam Mahfud MD. Tak hanya sosoknya, namun kini publik ikut menyorot harta kekayaan Arteria Dahlan. Pasalnya, Arteria Dahlan disebut memiliki utang sebesar 4,5 miliar rupiah. Dikutip dari tribunmedan.com, Arteria disebut tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pasalnya, terakhir kali Arteria melaporkan hartanya pada tahun 2019. Saat itu tercatat Arteria memiliki harta sebanyak 23,7 miliar rupiah. Namun, harta kekayaan itu tidak sebanding dengan utang yang dimiliki. Pasalnya, utang Arteria tercatat mencapai angka 4,5 miliar rupiah. Meski begitu, harta kekayaan Arteria sempat mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Dari tahun 2016 hingga 2018, tercatat harta Arteria meningkat menjadi 13 miliar rupiah. Adapun, kekayaan tersebut terdiri dari tiga tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan dan Tulung Agung. Kemudian, Arteria juga memiliki lima mobil dan empat sepeda motor. Diketahui sebelumnya, Arteria Dahlan merupakan orang yang berani mengancam akan melaporkan Menko Pelhukam Mahfud MD. Pelaporan itu buntut dari Mahfud MD yang menyebut DPR dengan julukan Markus alias makelar kasus. Bahkan, Arteria juga berani menantang Mahfud MD agar mengklarifikasi soal transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan pada Rabu 29 Maret 2023 pun, Arteria berulang kali adu pendapat dengan Mahfud MD. Ini, data ini benar nggak? Respons Kementerian Keuangan yang ofisial. Kalau nggak benar, Anda tanggapin sebelum kesini. Ini yang saya katakan, negara ini nggak boleh jadi bahan lelucon. Orang ketawa semua. Udah ada dua hari yang lalu, penjelasan Kemenkel, Ibu Sri Mulyani. Kalau nggak benar 3,3, Anda jelasin. Jangan seperti tadi, keluar data yang seperti ini. Prof, puja-puji Menteri Keuangan. Tapi, kalau kita cermatin, apa? Datanya Kementerian Keuangan salah. Menterinya dipuji-puji. Tapi katanya apa? Data Kemenkel salah. Itu loh. Ini kita bernegara. Kemenkel, Sri Mulyani, itu satu. Itu badan, Pak. Itu yang satu, orangnya dipuji-puji kementeriannya. Berarti ada yang masalah. Wah, itulah kesimpulan kita. Setelah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.